Hai cara melepaskan pipa yang sudah terpotong di dalam sok paralonnya itu Oke kan di video kali ini kita akan membahas tentang cara melepaskan pipa yang sudah terpotong di dalam sok paralon yaitu yang ada kayak gini ya tinggal di dalam kemudian kalian mau menggunakannya ya barang bekas ini kan dapat tahu ada ya namanya kadang kan belanja jauh dari tempat gitu ini kan mahal yang dibeli seperti ini acara mengelepaskannya itu sangat mudah kalian hanya perlu alat itu bergaji besi obeng sama tangnya ya untuk menarik luar nanti caranya itu ya adalah kalian potong pipa yang di dalam itu sampai dia kena ke yang ini ya kena juga enggak papa nanti saya kasih tahu cara supaya dia tidak bocok kalau kita masukkan lagi pipanya ya Oke langsung saja kita prakteknya ya nah setelah selesai kalian potong satu bagiannya ini ya satu bagian sini kalian harus memotong lagi bagian pinggirnya sedikit sekitaran satu senti lah ya nggak nyampe sih setengah senti aja kalian potong lagi sekali lagi jadi kalian potong bikin garis itu dua nah setelah kalian buat garis dua seperti ini kalian tinggal mencongkel saja yang kecil ini ya yang setelah kalian potong ini kalian tinggal mencongkelnya saja saja kemudian tarik pakai tangannya ya kalau agak susah nah ini kan sudah keluar dia inilah patahannya gitu ya ataupun bukasnya dari dalam kemudian untuk yang yang lainnya kalian tinggal mencongkel saja menggunakan obeng tadi ternyata sudah lapu ya ya biasanya tidak langsung patah ini kalian tarik saja kalau sudah pendor seperti ini bagian sinunya kalian tinggal tarik saja ya ini dia sudah keluar mungkin kalian berpikir yang kena gerenda ini tadi kalau dimasukkan pipa itu pasti bocor gitu keluar air caranya mudah sekali karena setiap kali dimasukkan pipa ini tidak akan pernah tembus ke dalam sana batasnya itu hanya segini ya Nah cara mengakali supaya dia tidak bocor kalian bisa menonton video ini ya kalian bersihkan dulu sisanya kalau ada di dalam sisanya lain gitu kalian bersihkan dulu menggunakan obeng ataupun bisa juga boleh perhatikan saja videonya supaya nanti kalian memasukkan pipa itu tidak bocor kalian komen pula di channelku ah tutorialmu kalah bocor pun Nah setelah bersih seperti ini kalian akan ambil pipanya oke ini saya sudah ambil tadi pipanya mungkin kalau kalian ngelemnya ini langsung kalian lem kalian masukkan kesini itu tidak akan sampai kesini ada itu di dalam ya semua pipa rata-rata kalau orang baru pertama kali mengelemnya masukkan ke dalam itu jaraknya hanya segini perhatikan ya tidak akan sampai kesini jadi untuk mengatasi supaya ini tidak bocor kalau sudah dipasang itu caranya mudah sekali yaitu kalian ambil saja lilin kemudian kalian bakar ini pipanya kalian bakar sampai dia bisa ditekan setelah dibakar seperti ini nah kalian sorong ke dalam sampai ini sudah sampai di bagian dalam dan ini tidak akan bocor tapi dengan catatan ya harus diberi lem juga gitu jangan cuma dicelupin gini aja ya bocor dan ini sudah masuk dalam sekali kita pas gitu kemudian kalian lem ini tidak akan bocor paham ya kalau memang kalian memasukkan batas seperti yang tadi segini batas segini tadi itu memang bocor karena ada bekas gesehan kalian tadi menggunakan ini ya menggunakan gesehan disini siapa tahu kalian geseknya kedaleman kalian bisa gunakan cara seperti yang saya kasih tau tadi ya kalian bisa membakar kemudian kalian bisa sorong sampai ke dalam sampai muntah gitu oke oke kawan ini sambungan video tadi ya kita langsung aja ke dua tutorial ini tutorial kedua ini adalah cara membuat membuat supaya pipa ini bisa menyambung itu mungkin kalian berpikir kalian harus membeli soknya ya supaya dua pipa ini bisa menyambung ada satu cara untuk membuat ini bisa tersambung tanpa harus membeli soknya itu mudah banget caranya kalian hanya perlu lilin saja nah kemudian lilin ini dijaga jangan sampai mati ya oh salah ini yang akan kalian sambung hanya perlu kalian bakar saja bagian pinggirnya namun sebelum kalian bakar ini ya sebelum kalian masukkan ini usahakan kalian kasih minyak dulu bagian yang akan dimasukkan ke dalam kasih-kasih minyak dulu supaya nanti gampang dan kerjaannya rapi entah minyak sayur kek entah minyak jelanta kek nah pokoknya segala minyak bisa asal jangan minyak rambut aja nanti jadi keren dia oke ini kalian bakar aja sampai dia sudah lembek gitu bakar agak lebar supaya ya nanti panjang masuknya agar nggak bocor nah setelah seperti ini dia sudah lembek kalian langsung saja masukkan pipa yang ada minyaknya tadi ke dalam ya kalian sorong aja pelan nah ini sudah masuk ya kemudian kalian lap bekas bakaran supaya tidak hitam kalian boleh pegang ya gimana bagus kan ini saya jamin tidak akan bocor nah ini kan kalau di lem ada minyaknya kalian hanya perlu melapnya saja nah kan sudah jadi tanpa kalian harus membeli shocknya dan pekerjaan pun cepat selesai ini saya jamin tidak akan bocor dengan catatan kalian lemnya sempurna ya nah cara melem bagian sini sempurna kalian masukkan itu tidak akan bocor oke segitu aja tutorialnya ya supaya kalian bisa lebih irit duit oke sip